Halo guys, balik lagi di channel gue, Our Hobbies Nah, kali ini gue mau update terakhir khusus untuk modifikasi si kuning Nah, untuk modifikasi si kuning ini sudah merupakan tahap akhir yang memang gue rasa modifikasinya hampir-hampir cukup lah Gue gak bisa bilang 100% mungkin karena gue nanti gatel lagi mau pasang apa-pasang apa Atau mungkin mau gue jual juga motornya gue gak tau Tapi at least gue sudah puas dengan modifikasi yang dari si kuning ini Nah, modifikasi yang gue lakukan dari update terakhir adalah Yang pertama dari video sebelumnya adalah gue ganti livery dulu Ganti livery ke livery baru Yang menurut gue jauh lebih sporty dan jauh lebih eye-catching lah Angle-nya keren banget dari sini, sumpah Kayak motor super baik banget secara body Mumpuni Oke, yang gue update Jadi gue jelasin ulang modifikasi beserta dengan sedikit bocoran harga Nanti lo total sendiri aja ya harganya berapa Dan Kita mulai ya videonya Oke Dari cockpit dulu Dari cockpit Dari cockpit itu yang pertama kali gue ganti adalah si Acoupling ini Acouzato 24mm Acouzato Itali Original Nanti gue kasih tau juga mana yang KW mana yang original oke Aku juga gak malu kok pakai barang KW no worry Terus tabung Rizoma Branket Rizoma Nah, yang ini KW Branketnya Terus Ini Brembo RCS14 Brembo RCS14 Brembo RCS14 Brembo RCS14 Ini enak banget sih menurut gue untuk si 4 kaliper Ini ori Nah, ini harganya berapa? Temen-temen udah tau dong Masih Tapi gue beli ini harga 2,8 Kemudian ini gue beli 800 ribu apa sejuta ya Gue lupa gitu Terus Ini 200 ribu kalau gak salah Terus Branket RCS14 Gue beli 4 juta Kemudian Nah, ini steering dumper Steering dumpernya KW-KW Olinz Gue pengen nyobain aja sih Karena Olinz aslinya gue mau gue tempel disitu Tapi ini fungsional kok Tapi ini fungsional Jadi Bracketnya ini custom Gue bikin Ini masih agak kotor ya Terus Apa lagi ya Carbon Ini dashboard Carbon Kemudian sampai kesini nih Ini carbon juga Tapi gue tutup sticker Masih keliatan sih carbonnya Kalau mau liat Terus ini bodi samping carbon Balik ke depan Gue pasang winglet Nah, ini wingletnya yang Gak tau model apa Tapi gue suka aja sih Dan ini Kenapa gue warna hitam Nggak gue carbon Gue suka aja Motifnya minimalis Jadi kalau dari jauh Mungkin gak terlalu keliatan Keliatan ini aja nih WING Arrow Kayak aerodinamis gitu lah Kemudian Sparkboard gue ganti Ini gue order dari AirMod Nah, pada saat ngorder lebih Banyak drama sih Jadi gue order Dibilang estimasinya 4-5 hari Tapi ternyata Nyampe di gue Sebulan pun belum sampai Tapi karena Akhirnya gue komunikasi lagi Dan diselesaikan secara kekeluargaan Akhirnya harus sampai Ini warang Sparkboard Carbon Model R1M Keren sih menurut gue Kalau dari depan Kayak lebih padat aja sih motornya Tuh Kayak lebih padat Terus Apa lagi ya Custom livery Custom livery Habis Ini kalau gak salah 2 juta ya Terus Ke bawah Master yang belakang Masih standar Footstep udah gue pake RCB Khusus untuk R15 V3 Terus kenapot Gue ganti Leo Vince Nah, yang video gue sebelumnya Adalah levelsnya Yang GP Corsa Carbon Yang Long Nah, ini gue ganti yang short Kalau yang long Itu suaranya Terlalu Lama-lama gue pake Kayak terlalu adem aja gitu Kayak motor gak ada Gak ada apa namanya Gak ada Suara-suara Ya, gak ada suara-suara gaharnya gitu lah Ini ketutupan nih Nah, ini original Gue belinya second ini Gue beli second dari Donny Fungie Jadi, kalau lo mau beli Kenapa second original Yang bagus-bagus Lo contact aja Donny Fungie Di Facebooknya ada Nah, kemudian Hager Carbon Hager Carbon Ini mirip sama orang original Kalau yang model R1 Kan biasa agak panjang Itu yang temen-temen Biasa pake tuh Nah, gue gak suka yang panjang Jadi, gue pake yang agak pendek Jadi, gini Aslinya tuh cuma segini lah Pendek gitu Nah, ini lebih panjang Terus Master RAM Kaliper belakang Brembo Dua piston Satu pin Kemudian, ini kenapot Leo Vins Ini gue pake pipe guard-nya Pake Pro Speed Gue pasang undercall Nah, ini gue pasang undercall Undercall-nya model R1M Gue beli di mana? Di Rikidika Nah, temen-temen udah pasti gak asing sama Rikidika Follow aja Facebooknya Kalau gak salah gue lupa namanya DJ Rikidika Atau apa gitu lah Itu orang terkenal lah Pokoknya intinya Ini selang rem hal Ini selang rem hel depan belakang Selang rem hel depan belakang ini sekitar Rp.800.000.000. Nah, ini gue beli berapa? Ini kalau gue gak salah beli Rp.950.000.000. Ini Rp.950.000.000. Ini Rp.950.000. Ini kali per belakang. Kali per belakang itu gue beli second sama temen gue itu sekitar Rp.4.500.000. kalau nggak salah nah bracket ini gue bikin depan belakang nah itu gue bikin WR3 keren banget baru ngeluarin sekarang setelah gue trial and error banyak di bracket ini dan ini ya sudah lah terus di depan gue pake PSM yang ukuran 320mm apalagi ya saya tempel ini memang murah cuma Rp 50.000 tapi fungsional apalagi dari motor ini ban gue ganti ini gue masih pake Corsa R93 depan itu 110x70 belakang 150x60 terus apalagi ya trial tadi trial tadi gue gak pake yang WR3 punya nah gue pake yang original punya yang bentuknya kayak gini nih keliatan gak ya nah itu kayak gitu tuh ini bentuknya original nah ini di custom lagi di belakangnya gue suka kenapa? karena ada secara bentuk dia gak disini kalau WR3 kan disini nih persis di bawah lampu nah ini agak masuk sedikit jadi keliatannya agak lebih manis aja sih menurut gue terus ada ini juga buat malem ini gue pake front fender rear fender ini fendernya yang udah berikut dengan sen plot nomor gue custom terus cover rantai ini karbon nah gue pengen karbon tadinya ininya gue pengen beli cover karbon tapi enggak lah enggak terlalu manis menurut gue liatnya kayaknya udah terlalu banyak karbon jadi gue juga gak mau semua full karbon karena memang basicnya gue gak suka motor-motor motif full karbon gear rantai masih standar kenapa gue masih standar ya sudah karena memang eh sorry ini udah gue ganti gear belakangnya udah gue ganti ini pake RK tuh RK chain nah belum gue ganti karena memang masih bagus nah conroad-nya atau lowering kit-nya gue pake rotary kenapa gue pake lowering kit supaya gak pegel banget dan gak nunduk banget sok masih standar gak pengen ganti all-in juga karena menurut gue motornya masih oke pake sok standar apalagi ya paling pelak gue repan warna hitam glossy kurang glossy sih ini karena gue repannya waktu itu sendiri iseng coba-coba nah totalnya berapa yang gue habiskan untuk memodifikasi si kuning ini dari awal sampai dengan sekarang itu nanti ada disini nih 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 harganya ada disini ya ini totalnya oke nah buat teman-teman yang memang mau atau berminat misalnya ada teman-teman yang berminat untuk meminang motor ini gue bukannya gue sayang sebenarnya sama motor ini cuman karena gue udah ada motor 2,5 dan gak tau sih kalau mau meminang itu langsung bisa hubungin gue kirim komen nanti tanya nanti tanya nanti tanya nomornya atau jafri di instagram gue at motohobies nanti tanya aja kalau memang mau berminat meminang si motor ini dengan part-part yang gue gak copot dan masih tetap nempel original itu bisa hubungin gue oke nah sekian dulu mungkin video dari gue oke mungkin banyak yang gue kasih tau lah alasan kenapa gue jual gue itu orangnya hobi modifikasi tapi dari dalam hati gue jujur aja gue sayang banget sama motor ini motor ini udah keren banget udah gue habisin biaya cukup banyak untuk bisa bikin sampe sekeren ini sebenernya sayang juga tapi mau gimana lagi gue gak apa namanya ya intinya udah ada CBR dan gue butuh motor harian Matic jujurnya itu sih kalo gak laku syukur gue pake sampe gue puas nanti dan gue gak jual copotan ya gue gak jual copotan gue gak jual pretelan jadi gue dual motornya sekaligus jadi supaya lo juga gak gak susah-susah soal harga gue masih kompetitif gue juga gak gila-gila banget tapi intinya harganya adalah sekitar harga motor baru ditambah sedikit di atas harga motor baru sedikit tapi masih worth it menurut gue dengan part-part yang terpasang dengan modifikasi yang terpasang ini semua ori sampe ke itu liat gue pake drake khusus memang buat leofins jadi gak pake adapter-adapteran oh iya ini ada jalo pedok ada dua ini jalo pedoknya ini sih murah sih yang fast bike terus ini gue pake yang MTI supaya buat ada dua kemungkinan lah kalo misalnya lo mau copot rantai atau lo mau nyetai rantai jadi lo gak perlu pake pedok yang ini lo pake pedok yang ini ya oke sekian dulu video dari gue jangan lupa like subscribe dan komen dan share video ini ke temen-temen lo buat inspirasi buat referensi modifikasi si R15 ini ini motor enak buat harian kalo mau buat balap juga oke juga sih asal bisa ngolah mesinnya tapi gue masih pertahankan ini standar ting-ting oh iya yang di dalam itu ada busi breeze sama filter ferox air radiatornya gue udah pake engine ice jadi tadinya gue pasang asin wire tapi gue copot nah ini juga di dalam supaya kenapotnya gak nebak-nebak gue pasang open looper itu buat ngatur atau manipulasi aki manipulasi OO2 nya supaya debit bensinnya jauh lebih banyak supaya gak nebak-nebak itu aja sih oke sekian dulu video dari gue sampai jumpa di video-video gue selanjutnya jangan lupa like subscribe dan komen dan share videonya ke temen-temen lo bye sampai jumpa di video selanjutnya